Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya hari ini semoga sehat selalu Serta selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Jumpa lagi dengan family ya Bunda mau menerangkan tentang Binatang-binatang pemakan tumbuhan atau herdivora Binatang pemakan tumbuhan atau herdivora Apa saja Kerbau Kerbau adalah binatang ternak yang dimanfaatkan petani untuk membajak sawah Kambing Kambing sangat bermanfaat dari mulai dagingnya sampai kotorannya pun dapat dimanfaatkan manusia Terutama untuk petani Anoa Anoa merupakan salah satu hewan endemi yang berasal dari Sulawesi Tenggara Hewan ini terancam punah karena sering diburu dan diambil kulit tanduk dan dagingnya Sapi 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 adalah binatang ternak yang dimanfaatkan daging dan susunya Kijeng Binatang bertanduk yang dapat ditemukan di wilayah Asia Selatan dan juga di Asia Tenggara Banteng Banteng Binatang ini hampir mirip sama kerbau tapi tanduknya panjang, liar dan berbahaya Jerapah 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 mempunyai leher yang sangat panjang Jerapah Gajah Binatang yang sangat besar Matanya sipit Telinganya lebar Dan belelenya panjang Bison Bison Binatang ini mirip dengan banteng Tapi bulunya lebih tebal dan badannya besar Kanguru Binatang ini memiliki empat jenis spesies Kanguru Merah Kanguru Antilopin Kanguru Grey Barat Dan Kanguru Grey Timur Unta 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 adalah hewan yang hidup di padang pasir Unta bisa bertahan hidup tanpa air yang cukup lama Unta menyimpan cadangan air dan makanannya di dalam punuknya Rusa 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 Biasa disegit juga dengan nama menjangan Kuda 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 banyak dimanfaatkan untuk transportasi tradisional seperti Dilman dan Andong Badak Satwa yang kian terancam punah Di Indonesia Badak berjula satu hanya terdapat di ujung provinsi Banten Yaitu di Taman Marga Satwa Ujung Kulon Dumbah 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 seperti kambing Hanya saja bulu dan rambutnya sangat kebal yang dimanfaatkan untuk kain wool Kelinci Kelinci sangat suka dengan yang namanya warta Zebra hewan ini hampir mirip dengan kuda Hanya saja warnanya identik dengan belang-belang hitam dan putih Belalang adalah jenis serangga yang mempunyai kaki belakang panjang Yang dapat melompat ke udara dan terbang Kowala adalah binatang yang berkantung marsupial khas dari Australia Jangkrik, jangkrik adalah jenis serangga yang bisa ngerik Krik, 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 krik Panda, binatang ini masih banyak ditemukan di wilayah China Makanannya adalah bambu Ulat Hewan ini sangat dibenci oleh petani karena dia termasuk hama tanaman Tetapi, binatang ini mempunyai kesamaan Bentuk tubuhnya seperti babi Telinganya seperti badak Moncongnya yang panjang Seperti terenggiling Kancil Binatang ini sangat cerdik dan pandai Itu tadi adalah binatang pemakan tumbuhan atau herbivora ya Semoga bermanfaat Dan ingat Selalu jaga protokol kesehatan Jaga jarak Selalu pakai masker Kalau keluar rumah Rajin cuci tangan Pakai sabun dan air Mengalir Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat Sub indo by broth3rmax